Oma-Opa yang dikasih Tuhan, mari kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapak di dalam surga, terima kasih saat ini kami berjumpa dengan Oma-Opa melalui rekaman ini. Tapi kami percaya Tuhan yang hadir di dalam segala kehidupan kami, Engkau Tuhan juga yang menyatukan kami di dalam persekutuan ini. Melalui renungan ini kiranya kami dikuatkan, Meskipun kami tidak dapat berjumpa dengan satu dengan yang lain. Terima kasih, inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oma-Opa yang dikasih Tuhan, shalom. Bagaimana kabarnya di tempat masing-masing? Saya berdoa kiranya Oma-Opa tetap terus memiliki semangat. Nah, pada hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu melekat pada Yesus. Nah, mari kita akan coba perhatikan di Yohanes pasal 15, ayat 1-9. Yohanes pasal 15, ayat 1-9, firman Tuhan berbunyi demikian. Pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar, dan bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang di luar seperti ranting, dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dan dicampakan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah, Bapakku dipermuliakan. Yaitu, jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapak telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, Oma-Opa yang dikasih Tuhan, pasti ingat, coba diingat-ingat kalau tidak ingat. Pasti ingat pada zaman dulu, kantor pos itu sangat ramai. Sangat ramai. Nah, orang-orang ke sana pasti ada banyak keperluannya. Tapi yang paling banyak, kira-kira mereka berurusan dengan apa, Opa-O dan Oma? Nah, mereka rame-rame berada di kantor pos, itu biasanya mereka pada ngapain? Nah, tentu Opa-Oma ingat ya, itu kantor pos atau kotak pos gitu ya. Berkaitan dengan surat, betul, yes, surat. Pada saat itu, pada zaman Opa-Oma atau juga pada zaman tahun-tahun sekitar 80 ya, dan sebelumnya gitu. Wah, kantor pos itu sangat ramai. Dan orang berurusan dengan surat, surat-menyurat itu banyak. Maka kantor, maka tukang pos itu juga sibuk kesana-kesini membawa surat, mengantarkan surat. Nah, tentu Bapak-Ibu pernah mendapatkan surat yang dikirim dan kemudian waktu itu yang mengantar surat ke rumah Oma-Opa itu adalah tukang pos. Dan sekarang sangat jarang. Surat benar Oma-Opa, kantor pos selalu berkaitan dengan surat pada saat itu. Nah, sekarang dalam surat-menyurat itu, itu kata melekat biasanya berkaitan dengan benda-benda apa saja, Oma-Opa. Melekat di surat-menyurat itu biasanya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan amplop, berkaitan dengan perangku, dan kemudian berkaitan juga dengan lem. Nah, jadi biar perangku itu bisa menempel di amplop itu, maka perangku itu dikasih lem. Maka ketika dikasih lem, perangku itu nempel di amplop, melekat di amplop. Jadi amplop itu berada di perangku, dan perangku itu berada di amplop, nempel-pel. Nah, itulah melekat, merekat, tidak nempelnya nempel banget gitu. Nah, itulah gambaran dari kata melekat. Jadi, melekat pada Yesus berarti menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Menjadi satu bagian dengan Tuhan Yesus. Kita di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus di dalam kita. Sama seperti perangku di amplop, amplop di perangku. Nempel jadi satu, menyatu. Nah, itulah melekat, itulah merekat. Melekat pada Yesus, menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Nah, Oma-Opa yang dikasih Tuhan, Di dalam perikop yang kita baca, Yohannes pasal 15 ini, kata melekatnya itu oleh Tuhan Yesus diumpamakan dengan batang anggur. Batang tanaman anggur. Jadi, batang tanaman anggur, batang tanaman anggur itu yang ada akarnya, itu adalah yang disebut dengan pokok anggur. Nah, dalam pokok anggur itu kemudian ada ranting-ranting. Nah, ranting-ranting itu biasanya kemudian ujungnya keluar buah-buah itu. Jadi, ini batang anggur. Batang anggur itu yang ada akarnya, lalu di dalam batang itu ada ranting-rantingnya. Nah, di sini Tuhan Yesus menggambarkan, batang anggur ini adalah Tuhan Yesus. Pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus. Dan kita adalah ranting-rantingnya ini. Ranting-ranting yang kemudian nanti ujungnya itu berbuah. Nah, di situlah Tuhan Yesus menggambarkan arti menempel, melekat. Seperti ranting yang berada di batang anggur itu. Di pokok anggur itu. Dia melekat, dia menempel menjadi satu di dalam bagian pokok anggur itu. Nah, di situlah kemudian ranting-ranting itu bisa menghasilkan buah. Kalau ranting ini patah, terlepas dari batang ini, maka ranting itu tergeletak. Ranting itu lama-lama akan menjadi kering. Dan dia tidak bisa menghasilkan buah. Ranting ini bisa menghasilkan buah menjadi segar ketika dia nempel. Karena apa? Karena akar-akar ini menjadi sumber makanan. Sehingga ranting-ranting ini bisa hidup. Demikian juga ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, menempel dan menjadi satu dengan Tuhan Yesus, kita akan menjadi lebih hidup. Kita menjadi kerohanian, kita akan mendapatkan sumber kehidupan. Kerohanian kita akan menjadi kuat. Karena kita menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Nah, Oma-Opa yang dikasih Tuhan, memang dalam kehidupan kita itu ada banyak hal yang terjadi. Kita terkadang menjadi orang yang merasa kesepian, kita merasa kesendirian, karena mungkin ada sanak saudara, kerabat, ataupun juga saudara-saudara kita atau teman kita, itu kemudian pergi satu persatu. Kita menjadi kesepian. Kita menjadi orang yang merasa sendirian. Nah, disitulah kemudian kita bisa putus asa. Nah, namun, jika kita itu adalah ranting yang menempel pada pokok anggur, jika kita ini adalah murid Tuhan Yesus, pengikut Kristus yang menjadi satu dengan Tuhan Yesus, kita menjadi tidak mudah putus asa. Kita tidak mudah lagi menjadi kesepian, karena kita ada Tuhan Yesus di dalam diri kita. Tuhan Yesus yang akan menguatkan kita. Tuhan Yesus yang akan menghiburkan kita. Kita itu disegarkan. Nah, itulah kalau kita menempel pada Tuhan Yesus. Atau terkadang kita itu putus asa karena fisik kita yang semakin lemah. Kita tidak seperti dulu lagi. Rambut itu sudah mulai memutih, kulit itu sudah mulai keriput, kita tidak selincah dulu. Jalan itu pelan-pelan pakai tongkat, atau mungkin tidak mudah berjalan. Itu yang membuat kita terkadang putus asa ya. Aduh, orang-orang lain bisa bergerak, ini kok seperti gini. Akhirnya kita merasa tidak berguna. Nah, pada saat kondisi seperti itu, kalau itu menempel pada Tuhan Yesus, menjadi satu dengan Tuhan Yesus, kita tidak akan mudah menjadi putus asa. Kita akan mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus. Nah, disitulah kita dihidupkan. Sumber kehidupan itu memberikan kekuatan dalam hati kita, kronian kita. Itu karena kita melekat dan menempel pada Tuhan Yesus. Nah, omah-opah yang dikasih Tuhan, maka kita paham sekarang, mengapa kita itu perlu melekat dan menempel pada Tuhan Yesus, dan menjadi satu dengan Tuhan Yesus? Karena supaya kita itu di dalam kehidupan ini menjadi kuat. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mudah berputus asa. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang batinnya, kerohaniannya itu berbeda. Berbeda yang membuat kita itu menjadi lebih, apa namanya, menjalani hidup kita itu lebih ada sukacita. Nah, disitulah karena melekat dan merekat menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Nah, omah-opah yang dikasih Tuhan, namun disini, di dalam bagian yang kita baca, ada ternyata ranting-ranting itu yang kemudian kering. Ranting-ranting itu yang ternyata tidak bisa menghasilkan buah. Meskipun ranting itu sudah menempel. Kok bisa? Sudah menempel, tapi ranting-ranting itu kering. Nah, omah-opah yang dikasih Tuhan, kalau omah-opah itu senang dengan tanam-tanaman gitu ya, maka omah-opah pasti pernah menemui, pernah menjumpai, bahwa ada ranting itu menempel di batang, tapi ranting itu warnanya menggelap. Nah, itu yang biasanya kita sebut gapuk. Gapuk-lapuk. Kenapa ada ranting itu gapuk-lapuk, lalu kemudian kalau ketiup angin dia patah. Karena ranting itu meskipun menempel, tapi dia tidak menjadi satu dengan batang sumber makanannya ini. Maka tidak ada makanan yang masuk di ranting ini, sehingga ranting ini kosong, tengahnya gapuk-lapuk. Maka ketika kena angin, goyang-goyang sedikit, lalu patah. Nah, itulah digambarkan Tuhan Yesus. Ketika ada orang-orang percaya, ketika ada murid-murid Tuhan Yesus, yang seakan-akan itu bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi dia tidak menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Hatinya itu jauh dari Tuhan Yesus. Maka di situ seperti ranting ini, yang nempel tapi kemudian akhirnya kering, mati. Nah, ini kemudian kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Bahwa ranting itu tidak tinggal diam pada Tuhan Yesus. Ranting itu menempel, tapi tidak tinggal diam, tidak menjadi satu dengan Tuhan Yesus, akhirnya kering. Dan hidupnya menjadi sia-sia. Maka dari sini kita memperhatikan, om maupak, penting ya kita menyatu dengan Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita. Dalam hari-hari yang kita jalani ini, perlu kita itu menyatu kepada Tuhan Yesus. Kita perlu melekat kepada Tuhan Yesus, yang menjadi sumber kehidupan kita. Kenapa Tuhan Yesus itu menjadi sumber kehidupan kita? Karena dia adalah Allah. Allah yang hadir dalam kehidupan kita manusia. Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Allah yang memiliki segala sesuatunya. Allah yang memiliki kehidupan kita. Allah yang menciptakan kita. Allah itu kemudian ada dan hadir dalam kehidupan kita, dalam rupa Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu mau menjadi satu dengan kita. Maka Allah yang begitu luar biasa, yang mengasih kita, yang menerima kita apa adanya, disitulah yang kemudian membuat kita itu dapat hidup. Nah, oleh sebab itu kita perlu menyatu dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita melekat dan tidak sekedar menempel pada Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa menyatu dengan Tuhan Yesus dan tidak sekedar hanya nempel. Nanti lapuk-gapuk. Nah, supaya kita tidak lapuk-gapuk, supaya kita menjadi satu dengan Tuhan Yesus, supaya kita kuat, itu kemudian bagaimana? Bagaimana nih kita biar bisa menyatu dengan Tuhan Yesus? Hanya ada satu kata, satu kata penting yang harus diingat-ingat. Dan satu kata ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Satu kata yang membuat kita itu bisa menyatu dengan Tuhan Yesus. Yaitu apa? Kasih. Kasih, Oma Opa, ayat 9 dikatakan, seperti Bapak telah mengasih aku, demikian juga lah aku telah mengasih kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Oma Opa yang dikasih Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan kasihnya kepada kita. Dia itu seperti memiliki sesuatu yang luas. Dan isinya itu adalah kasih. Nah, kita diminta untuk merasakan kasihnya Tuhan Yesus itu. Apa kasihnya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu mau mati. Tuhan Yesus itu mau menderita. Tuhan Yesus itu mau disalib. Karena semuanya hanya satu. Supaya kita, saya, dan Oma Opa dapat mengalami pembenaran dan keselamatan. Supaya Oma Opa dan saya itu tidak ada lagi di dalam dosa dan hidupnya bisa diperbarui. supaya hidup kita itu bisa dekat dengan Allah. Maka disulat Tuhan Yesus menunjukkan kasihnya dengan mati di kayu salib. Mengampuni kita. Dia menerima kita. Mungkin kita itu dulunya pernah melakukan kesalahan. kita pernah melakukan dosa. Mungkin kita pikiran, mungkin pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, itu mungkin sudah pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi Tuhan Yesus mau mengampuni kita. Mau menyucikan kita. Supaya kita selamat. Nah, itulah kasih Tuhan Yesus yang besar buat kita. Nah, kasih Tuhan Yesus yang besar buat kita itu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Kita tinggal di dalam kasihnya Tuhan yang mau mengampuni dan menerima kita. Nah, itulah kita menjadi satu dengan Tuhan. Kita tinggal di dalam kasihnya Tuhan. Artinya kita juga mau mengasih Tuhan kita yang sudah mengasih kita. Kita mau mengasih Tuhan kita yang sudah menerima kita apa adanya. Kita mau mencintai Tuhan kita yang sudah menebus dan yang sudah mengampuni kita. Disitulah ketika kita mencintai Tuhan yang sudah mengasih kita. Disitu kita menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Disitu kita melekat menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Nah, disitulah cinta terhadap Tuhan Yesus itu yang membuat kita itu akhirnya mendapatkan kekuatan rohani. kita dihidupkan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang menyertai kita dari waktu ke waktu. Tuhan Yesus yang tetap senantiasa menyertai kita akan terus memberikan penopangan terhadap hidup kita. Nah, disitulah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mendapatkan kekuatan dari cinta kasihnya. Nah, cinta kasih Tuhan itulah yang perlu kita sambut dengan kita mencintai dia dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Oma-Opa yang dikasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu Oma-Opa yang dikasih Tuhan. Oma-Opa ingin menjadi ranting yang gapuk, lapuk atau ingin menjadi ranting yang kuat. Kalau mau menjadi ranting yang kuat, maka Oma-Opa mau menerima cinta Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus, dan Oma-Opa mencintai Tuhan Yesus. Disitulah kita akan menjadi satu dengan Tuhan Yesus dan kita akan menjadi seperti batang yang akan mendapatkan kekuatan rohani. Kita menjadi batang yang kuat, kena angin kenceng, kena hujan, wah panas dingin, batang ini tetap kuat karena apa? Menempel pada pokok ini. Dan disini pokok ini memberikan kekuatan, memberikan makanan. Nah, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyatu dengan Tuhan Yesus, meskipun ada angin kencang, ada godaan, ada berbagai macam kesulitan, kita tetap menjadi kuat. Karena apa? Karena kita bersama dengan Tuhan Yesus, menyatu dengan Tuhan Yesus. Nah, sebab itu Oma-Opa yang dikasih Tuhan, mari kita mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan yang sudah mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Maka disitu kita menjadi satu dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, mengapa ada murid-murid dan pengikut Kristus yang sudah nempel, tapi malah rantingnya kering, malah patah. Karena tidak ada cinta di dalam hati mereka. Mereka tidak memiliki kasih dari Tuhan Yesus. Mereka tidak mau mencintai Tuhan Yesus. Mereka tidak mau berubah hidupnya. Maka lama-lama dia akan kering. Dan ketika ada godaan, ada gangguan, maka mudah patah. Membaca Alkitab, berdoa, tetapi hatinya tidak ada cinta kepada Tuhan Yesus. Maka Alkitab yang dibaca tidak menjadi kekuatan dalam hidupnya. Dia mendengarkan firman Tuhan, dia pergi ke gereja, tapi karena hatinya tidak ada cinta dengan Tuhan Yesus, bisa terkadang bosan, datang dengan pulang itu sama kondisinya. Tidak ada semangat letih-lesu. Nah, disitu karena apa? Tidak ada tumbuh cinta di dalam hatinya. Oleh sebab itu, cinta dengan Tuhan Yesus itu sangat penting, omah-opah. Oleh sebab itu, omah-opah untuk bisa mencintai dengan Tuhan, kepada Tuhan Yesus, omah-opah ingat lagi, kasihnya Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kita. Masa lalu kita yang buruk, Tuhan Yesus mau menerima kita dan mengasihi kita, mau mengampuni kita, supaya kita selamat. Nah, disitulah kita bersyukur, maturnuun Gusti, terima kasih Tuhan, engkau mengampuni aku dan hidupku, diampuni, diperbarui. Nah, disitulah kita bersyukur dan mengalami cinta kasih Tuhan. Nah, omah-opah yang dikasih Tuhan. Karena, mengasihi Kristus itu menjadi satu hal yang sangat penting dan utama, oleh sebab itu, kasih itu kemudian harus dipelihara. Kasih terhadap Tuhan Yesus itu bisa berkurang, bisa luntur, dan bisa hilang. Maka kasih kepada Tuhan Yesus yang penting ini harus kita pelihara. Bagaimana memelihara kasih kita kepada Tuhan Yesus dengan membaca firman Tuhan dari Alkitab ini. Kita baca, inilah surat cintanya Tuhan Yesus kepada kita. Sama seperti kita dulu pacaran surat-suratan kita membaca surat kekasih kita itu aduh hati kita bergetar. Demikian juga ketika kita itu membaca Alkitab. Ini surat cintanya Tuhan Yesus. Maka untuk memelihara cinta kita, kasih kita kepada Tuhan Yesus, maka kita perlu mencintai firman Tuhan. Kita membaca Alkitab yang kita miliki ini. Nah, kalau sudah membaca, maka perlu dikembangkan lagi. Cinta kita kepada Tuhan Yesus juga harus dipelihara dengan doa, komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, tidak ada ngomongan, maka kasih itu juga lama-lama bisa kering. Sama seperti oma-opa. Kalau oma-opa tidak ada omongan sama sekali dengan orang yang dekat dengan kita, maka lama-lama kita akan kehilangan relasi, kehilangan hubungan. Oleh sebab itu kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita ungkapkan hati kita, ungkapkan perasaan-perasaan kita, ungkapkan pikiran-pikiran kita, kita ungkapkan dengan doa kepada Tuhan Yesus. Disitulah kita memelihara cinta kita kepada Tuhan. Nah, kalau sudah membaca firman, lalu berdoa, lalu kemudian apa lagi? Supaya cinta kita kepada Tuhan itu bisa terpelihara. Yaitu dengan mengasih apa yang ada di sekitar kita. Kita bisa menanam, menyiram bunga, sambil wah cantik ya ciptaan Tuhan ini. Tuhan terima kasih kau memberikan bunga yang indah. Kita bisa memelihara hewan peliharaan kita dengan baik, dengan penuh kasih. Karena inilah yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan ini untuk menjadi bagian dalam hidup kita. Maka terwujudkan cinta kita kepada Tuhan dengan memelihara hewan peliharaan kita. Kita bisa berkebun dan ya kita bisa berbuat apa saja di sekitar kita untuk mewujudkan cinta kita kepada Tuhan. Menjaga kebersihan dan sebagainya. Nah, itulah wujud cinta kita kepada Tuhan. Nah, kemudian kalau sudah lingkungan, lalu apalagi? Dengan sesama kita. Dengan teman-teman kita yang seumuran, dengan cucu kita, dengan menantu kita, dengan anak kita. Kita membangun relasi yang mengasihi. Kita mengasihi, kita belajar mengampuni, kita belajar memaafkan dengan sesama kita. Dan kita belajar melayani mereka. Oh, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Meskipun kita tidak bisa melakukan apa-apa, tapi kita punya hubungan dengan Tuhan. Maka kita bisa melayannya dengan apa, om ma'opah? Dengan kita mendoakan mereka. Itulah pelayanan yang mulia. Mendoakan mereka. Nah, dengan kita mencintai sesama kita, kita mengampuni, memaafkan, maka di situ cinta kita kepada Tuhan pun juga akan semakin terwujud dan semakin indah. Nah, om ma'opah yang dikasih Tuhan, untuk memelihara cinta kita kepada Tuhan, maka kita perlu apa tadi? Yang pertama, ayo kita mencintai firman Tuhan. Lalu kita rajin berdoa. Mari kita mencintai, mengasihi yang ada di sekitar kita. kita menanam, memelihara bunga, dan juga kemudian terakhir, kita mengasihi sesama kita, cucu kita, teman kita. Nah, itulah wujud kita di dalam cinta kepada Tuhan. Dengan kita melakukan semuanya itu, dengan kita mencintai sesama sekitar kita, kita belajar mengampuni, kita membaca firman Tuhan, maka cinta kepada Tuhan itu akan semakin membuat hidup kita berarti, membuat hidup kita itu tidak sia-sia. Nah, itulah keindahannya, melekat kepada Tuhan. Nah, om ma'opah yang dikasih Tuhan, selamat melekat kepada Tuhan, dengan mencintai Tuhan sungguh-sungguh, yang sudah mencintai kita. Mari kita wujudkan cintanya, dengan sesama di sekitar kita. Kita mengasihi mereka, dan mendoakan mereka, mendoakan bangsa negara ini juga. Nah, itulah supaya kita bisa melekat kepada Tuhan dengan baik, tidak menjadi ranting yang gapuk, tapi menjadi ranting yang kuat. Yaitu dengan mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Selamat melekat kepada Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, om ma'opah yang dikasih Tuhan, itulah firman Tuhan yang sudah kita terima. Selamat melekat pada Tuhan Yesus. Mari kita akan berdoa. Bapak di surga, terima kasih, bahwa hari ini kami diajarkan kembali, artinya melekat kepada Tuhan. Merekat menjadi satu dengan Tuhan. Keadaan sekarang ini, membuat kami terkadang goyah, terkadang membuat kami merasa sedih, karena kami tidak bisa berjumpa dengan seperti yang dulu. Kami tidak bisa berjumpa dengan bebas, kami tidak bisa bersekutu bertemu dengan bebas, tapi kami berpisah satu dengan yang lain. Tapi pada hari ini kami diingatkan, dalam segala keadaan, kami tetap harus mau melekat kepada Tuhan dengan mencintai Tuhan sungguh-sungguh, karena itulah yang menjadi sumber kekuatan kami. Tuhan, tolonglah kami. Hiburkan om ma'opah yang saat ini sedang merasa kesepian, atau mungkin dalam kondisi kesehatan yang kurang baik. Tuhan, jangan biarkan om ma'opah putus asa, tapi biarlah di dalam segala keadaan kondisi, om ma'opah tetap mengalami cinta kasih Tuhan, dan om ma'opah tetap mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam ibu bapak, om ma'opah yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, saya akan mengucapkan selamat ulang tahun bagi om ma'opah, bapak ibu sekalian yang berulang tahun di bulan Agustus 2021. Yaitu, Satu bagian firman Tuhan untuk ibu bapak, om ma'opah yang berulang tahun terambil dari Filipi, pasal 4, ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati.